Hai 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 ada mungkin sekredukasi dulu Pajokot terkait dengan jukunis tadi bawa perundisi itu memang fokusnya adalah kontrak untuk tenaga promkes ya nah meskipun tadi disampaikan tenaga promkes ini bukan koloritas dalam akreditasi atau nggak muncul ya dalam akreditasi ya kemudian untuk yang pas lama ini ada dua isu yang menarik pertama untuk khusus mas BUD rata-rata kalau di Jogja atau di Jawa sudah BUD artinya mereka bisa mengontrak sendiri kemudian dana Bukan fisik ini juga dinas yang mengontrak untuk khusus mas artinya bisa saja nanti yang sampai 2022 nanti peran mungkin peran provinsi yang tersatu ini terus yang kedua isu yang kedua adalah terkait besaran kontrak jadi tadi dipermasalahkan kalau korang besar banyak dokter nggak pernah tapi kalau untuk promkes setahu saya jukunisnya ini adalah sesuai UMP UMP atau UMR saya lupa nanti pahamnya jadi apakah itu cukup tapi memang sering UMP juga mereka punya hak-hak seperti asuransi, uang jalan, apa-apa macam-macamnya nah ini terkait tadi, apakah ini cukup menarik tidak untuk menanggap progres ini kan isunya tadi besaran ya ya ini kurang lebih tadi dari pembahasan yang saya poin-poin tapi mungkin Pak Selamat bisa mengkreditasi juga mungkin dari teman daerah ini sudah ada? 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 belum ada? oke mungkin sebelum saya lepat ke audiens mungkin Pak Selamat bisa mengkreditasi dengan isu-isu yang sudah ditanggapkan dari provinsi dan kabupaten ini silahkan Pak Selamat maksud saja tapi poin yang paling kami sampaikan terkait dengan PLPG atau PLPG dan PUSKAS adalah supaya kabupaten kota atau kabupaten kota dapat mengkreditasi kondisi ini kondisi progres karena ini baru pertama kali walaupun BOK tahun sebelumnya sudah ada melalui one-channeling TV tapi dengan jatuh dan sekarang ditorang untuk bisa memberikan kontrak kepada progres saya telah saya telah saya telah saya telah saya telah jadi kondisi dan agar kalau benar-benar bagus kemudian tentang besaran besaran itu memang kita kemarin sudah cukup panjang untuk diskusi berapa besarannya sehingga tentu besaran UMR itu tidak boleh dilanggar tapi kalau misalnya disana itu ada tambahan lain sekarang tapi kami memang men-speak bahasanya UMR itu yang menjadi acuan tetapi kalau kita lihat kita baca adalah disitu ditulis begini punya melalui ya sekarang ada tulisan yang besar yang itu kolonium untuk ini sorry saya carikan dulu sebentar tanya ini adalah minimal sebentar saya carikan dan untuk besarnya adalah UMR Pak sekarang ini tidak ada untuk isu berikutnya adalah tentang isu kepergihatan Pak moderator sebenarnya awalnya online manager program promosi kesehatan malah diharapkan orang-orang yang memang tidak pengalaman dalam promosi kesehatan tetapi ingin menghormodir secara nasional sehingga persahabatannya kita menghormodir sebagaimana yang mencantum terhadap bidang kesehatan sehingga itu diperkirakan di daerah mana pun sudah ada kemudian untuk padahal ini tidak dihormodir oleh moderator kumpulan untuk tadi disampaikan oleh Pak Jomko selama ini hanya hidup saja sebenarnya lapar belakangnya ini dibandingkan kita ingin memperkuat salah satu alasannya adalah promosi kesehatan dengan adanya JKN itu selalu sebagian besar orang yang sakit kemudian langsung keluar sakit sehingga rumah sakit itu disinyalinya kayak semas-kesan sementara sebenarnya banyak kemudian promosi kesehatan tidak hanya tidak hanya petugas promosinya tapi juga melalui tidak termasuk ke peranakannya dan sebagainya harapannya kalau memang nanti kemudian 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 ini Pak betul saya akan saya ceritakan apa namanya nama bagian 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 terima kasih mas baik mungkin dari dinas saya tadi katanya dari dinas juga ya mungkin bisa memberikan input juga untuk terlalu disebutkan nama mungkin terlalu 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 sebentar fat曼 dari terlalu Tidak berkata saya jadi menarik kerja dengan kontek bahwa selama ini kita di daerah itu bekerja terlalu banyak yang tidak selalu bisa mengerjakan biji jalan dengan pekerjaan itu kita rasakan utamanya dengan pengadaan barangkali kalau bisa pengadaan bagaimana di posisi regulasi kita ini pejabat di daerah itu kita user ya kejadian terakhir bahkan minggu lalu itu salah satu direktur sudah masuk kembali menyusul dua direktur yang sebelumnya direktur masyarakat di promisi kebibat kemudian kita dokter-dokter jadi maksud saya bagaimana supaya pekerjaan ini bisa diambil alih oleh pihak lain di luar PSS jadi bukan proses pengadaan pembahasan proses memilih pengadanya termasuk dia pengadanya Pak kita anggaplah semacam I.O. kali ya Pak ya jadi kita hadir disitu macam I.O. nya perkawinan Pak jadi kita hadir sudah beres semua Pak jadi pembahasan tinggal bayar kemudian kaitannya dengan ini juga B.O. Kami terima kasih bahwa pemerintah pusat semakin lama semakin perhatian Pak untuk operasional sampai ke pusat mas dan tadi yang 75 sekarang yang 3 kali 4 Pak tapi perhatian pemerintah ini kadang-kadang kami berharap bahwa perhatian yang kemerintah sih Pak jadi tidak saja ngasih uang tata cara pengelolaan bahkan dukungan ketenagaan juga Pak nah Bapak tahu bahwa Indonesia bagian barat dan bagian timur itu di luar Jawa lumayan sangat kekurangan tenaga Pak jadi sampai ke pusat mas jadi dengan banyaknya uang Pak itu bendara-bendara di pusat mas kita rata-rata bidan Pak bidan dan perawat Pak nah besok dengan uang yang banyak 3 kali 4 sementara program tim-perpetif digalakkan ditaruh turun ke bawah tapi juga harus menyelesaikan pertanggung jawaban Pak ada dilema disitu ketika keluarga mau bekerja sesuai dengan topoksi strukturnya sebagai bidan tadi terkait dengan AKB yang sebenarnya kerjakan satu sisi mereka juga menyelesaikan SPJ ini Pak kadang-kadang ketika dia fokus itu Pak SPJ dilalaikan muncul masalah lain kan gitu artinya apa uang digunakan tidak bisa dipertanggung jawabkan Pak itu kalimat yang muncul nah saya kesihatan bapak kondidansi Pak kemudian barangkali kalau kita mereview sebelumnya Pak ya jadi mohon maaf bahkan barangkali saya melihat ada suatu hal yang bagus juga ketika di orde lama Pak ya sebelum reformasi bagaimana di daerah itu ketika masih ada kambil-kambil Pak kadang-kadang kita yang kegagaman yang minggu bagaimana susunan organisasi itu tertata dan baik dari perekrutan pegawai Pak nah sekarang kan susah Pak spesialis masuk di kita itu kebutuhan spesialis Pak kalau untuk dikeprihu sudah duduk di atas standar nasional Pak tapi di mana? di Batang Pak kumpulnya di Batang masuk tetap binatnya di Batang jadi kadang-kadang senior-senior di apa? di organisasi dikatakan spesialis yang terkait SPSA SPB kadang-kadang harusnya kan melihat ada pembagian lah ya pemerataan keteragahan nah situ juga kadang-kadang gak ada keterkasa gitu tetap Pak akumodil jadi dengan kondisi gubernus kami Pak yang 94-96% Pak 4% cuma ada ratan dan kita kan juga tidak mau membiangkan tadi ada kali empat berpresentasi bahwa muncul negara garis seperti itu Pak artinya semua rakyat Indonesia ini kan satu orang pun di Pulau Tepetik kan harus kita layan ya Pak nah itu kosnya tinggi Pak itu saya pilih dan saya menitir juga terkait dengan undang-undang 2-3 Pak tentang tipologi dinas Pak nah itu juga gak jadi perhatian Pak jadi Jawa diuntungan Pak jadi tipologi pertama itu kami juga tahu ini pesi Pak ini pesi tidak artinya secara struktur mungkin ekstron kita nanti turun Pak di nasional provinsi nah sekarang tapi pemerintah pusat gak melihat itu Pak dengan beban kerja kita tenaga yang terbatas kondisi biografis yang demikian demikian itu harusnya jadi pertimbangan lain untuk menuntungkan tipologi itu dan kemudian tetapi BOK ya Pak selamat saya setuju Pak dengan tenaga promosi kontrak tadi Pak tapi saya harapkan juga kelegisasi tenaga lain Pak kita di akhir tahun di kolosimbo 2015 juga membicarakan bagaimana BOK di 2016 kawan-kawan pada komentar semua Pak kalau promosi itu Pak insya Allah kawan-kawan bisa kerjakan Pak tapi yang gak bisa dikerjakan Pak pengelolaan keuangannya Pak bagaimana kalau bisa BOK itu juga bisa merekrut tenaga akuntan Pak itu yang mereka harapkan kalau tenaga promosi orang nanti maaf kalau saya salah tapi saya menyampaikan apa keinginan dari kawan-kawan tenaga yang ada Pak yang silahusnya tadi mungkin di DTUT Pak ya DTUT bagaimana supaya mereka mampu melakukan promosi kesehatan tentunya dengan arahan petunyur dari kesehatan sehingga bisa melakukan itu dan ada bisa di-share ke lain anggaranya mungkin untuk memperbuat pengelolaan keuangannya Pak jadi kalau dulu kita itu sebagai pengelolaan itu harus khusus-khusus benda haro segala macam sekarang asal tujuh aja Pak ataupun siapa yang mau dan ke akhir kalau gak mau pasal Pak luar juga kan gitu nah ini sebenarnya hal yang tidak baik walaupun harapan gak inginnya baik Pak kemudian nah terkait dengan kontrak individunya Pak kita juga dengan kondisi biografis ke Pulau Riau kita juga sudah melakukan kontrak dengan dokter-dokter DT dan bidan bidan keluarga Pak jadi di tengah kesulitan anggaran kita Pak promosi ke Pulau Riau juga mau menjadikan itu prioritas karena kondisi biografis jadi lebih daripada seperempat anggaran kita Pak APBD di dasar dan provinsi itu habis membayar tenaga kontrak yang kita anggap itu penting karena jangan sampai nanti ada masa yang kita dipulaukan terlayani satu juga saya saya bukan menjadikan apa terkait dengan Pak tadi menyampaikan Nusantara Sehat Pak jadi asal satu kota Batam itu asal sepusat mas itu dengan tenaga yang sudah cukup masih kebagian Nusantara Sehat jadi dokternya sudah banyak saya kasih lupa nanti sesama dia protes Pak karena nanti akan ada share pembagian meditasi dan lain itu sudah banyak kenapa ini kita taruh lagi satu posisi kita tidak ada dengan yang sangat memerlukan tapi tidak di draw itu barangkali Pak selamat mohon di izin saya rasa sementara terima kasih terima kasih atas abudnya Dr. Biogara semuanya terima kasih baik jadi kita untuk terkait satu-satu karena nanti takut tidak fokus ini jadi menarik dari yang dipontrakan adalah penyelenggara lewat nah ini kan ini kan agar para pejabat ini ya bubannya orang ya sampai mati banyak inok di tempat yang tidak semestinya ya nah ini jadi jangan sampai tugas pokok kita habis untuk yang di kontrakkan saja mengontrak penyelenggara kontrak ini sesuatu yang revolusi ini yang kasih tadi menarik kemudian juga tadi pasrobat yang menarik juga kalau bisa BOK ini jangan untuk promkes tapi juga untuk akuntan atau pengelola keuangan tapi saya melihat ini setelah muncul dalam juknis bisa kontrak individu ini pasti nanti akan berguling sepanjang memang bagus jadi ini suatu lakawal bisa lihat ya tinggal nanti bagaimana mungkin Pak harus tidur ini terlihat ya Pak tadi terkaitin kalau bisa pejabat di daerah itu tidak belum terlibat dalam pemerintahan sebenarnya kalau di aturan TPS tidak mengatur bahwa harus pejabat apalagi sekarang dengan adanya ULP untuk memprofesionalisasi si pejabat atau pejabat negeri yang terlibat pengadaan dengan adanya ULP sebenarnya sudah fokus si ULP tugasnya cuma buat pengadaan saja sementara untuk di PPK memang ini kan sebenarnya kebanyakan aturan di daerah seperti contohnya untuk PPK itu minimal SO3 di aturan di kami sendiri tidak mengatur seperti itu Pak biasanya aturan di perwaling seperti itu Pak kalau di AKPW sendiri di AS44 juga dulu kita sempat ke AS44 itu PK bisa malah ada staff jadi tergantung di aturan daerah LKP sendiri tidak mengatur bahwa untuk PPK seperti apa itu dikembalikan ke daerah masing-masing yang biasanya kalau daerah masuk ke permedagri Pak tidak ada aturan lagi yang spesifik masalah pembagian organisasi pengadaan itu mungkin itu dari kami itu jadi permedagri yang harus di aktif barangkali ya yang penting kita kembangkan mungkin Pak selamat mungkin bisa ada tanggapan banyak pertanyaan Pak silahkan Pak selamat terima kasih Pak yang pertama kami tadi jadi untuk menyamakan informasi tentang kontrol jadi di stay di poin 2 diberikan kontrol minimal sesuai dengan upan minimum di lapel kota yang berlaku dengan target bulanan yang ditetapkan sangat turis oleh Kepala Puskesmas jadi sekali minimal untuk merespon beberapa poin ini adalah yang pertama tentang kenapa kita saat ini pilih tenaga promosi kesehatan kesehatan nanti nanti Bapak yang mungkin akan lebih bagus koordinasikan dengan petugas promosi kesehatan di depan Bapak karena sebenarnya kita rasanya ambil sepaket sebenarnya kalau masyarakat bergerakku hidup bersih dan sehat untuk kesehatan tidak sehat baik mereka katanya satu poin untuk bagaimana meningkatkan target di HBS itu adalah promosi kesehatan memang itu bagaimana yang mudah meningkatkan target di HBS kemudian tentang kerasnya yang kita jawab di mana kemudian tenaga yang kurang Pak memang kita sama-sama memenuhi untuk tidak hanya tenaga sebenarnya seluruh aspek dari 6 blok atau 7 blok atau SKN yang harus kemudian ada tenaga ada biaya ada pelayanan dan seterusnya salah satunya terakhir namun demikian karena kita sekarang juga dalam era ekonomi tentu kita sama-sama kita kerjakan mana yang bisa juga sama-sama berikutnya tentang kontrak menurut hemat saya ini tentu saya tidak serta-mertanya menguat di pendidikan saya menurut hemat saya kontrak itu sifatnya adalah semacam shortcut sebenarnya kenapa demikian kalau semua kita kontrak kemudian PNS nya mau dibuka cap mereka sampai pikir hal-hal yang memang strategi perlu shortcut memang harus kita shortcut tetapi tentu wajiban utama dari pekerjaan terbatas kemudian ikutnya akunansi akunansi saya pikir apa saya cerita tentang jalan dan juga untuk fisik kemudian boleh untuk obat karena yang tidak selesai sekarang ada kemudian untuk kontrak saya pikir saya setuju dengan pemikirannya Pak kalau memang nanti jangan penting saya tidak menutup makunansi itu memang boleh yang tidak penting dan susah jalan 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 sesuai dengan perkembangan perjalan bimbingan sampai itu makasih baik yang terkait dengan tidak harus berjabat itu memang dari RKPP tidak ada aturan mungkin dikembangkan sendiri oleh permendagri apa permendagri ada peraturan daerah pasti jadi begini Pak di tahun 2000 ketika kepres tentang kegiatan barang jasa ini muncul cerita tentang apa pejabat atau panin jalan lamai disitu mengatakan boleh artinya Pak pejabat pengada itu boleh WPNS sardana bersertifikat Pak tapi tidak ada yang menggunakan itu semuanya pegawai minta di daerah maksudnya bagaimana supaya ada regulasi RKPP membuat muncul lagi kalimat itu sehingga muncul IO yang mau menangkap itu karena sekarang banyak pengangguran kita lihat pulang ke kejabat mereka itu rata-rata tamatan-tamatan kita lihat bagus ketika dibuka ini saya pikir mungkin akan ditangkap bukan yang dikatakan Pak bukan nanti kami BGP mau tak mau kerja Pak karena fungsi kita sudah jelas Pak kami khususnya kesehatan Pak itu satu contoh kepala bidannya AKS kami Pak dia sebagai pejabat sebagai PBK yang mengurusin pengajahan kaitannya dengan alat rumah sakit alat bus kemas dan proyek keberadaan kesehatan dasar dan apa nah sekarang ketika ada satu temuan Pak konserasinya pecah bagi kepala bidan Pak ini artinya artinya jadi kepikiran itu saja sebenarnya untuk kursi yang lain bagaimana membuat satu program peningkatan penerjataan menjadi lebih baik yang memang itu untuk kursinya tidak terkejangan ya lebih pukul dan mengurusin itu yang kebetulan juga ada masalah kan gitu jadi maksud saya itu Pak bergantarnya kami tak mau kerja tapi mana sih sebenarnya rumah kami lebih besar kalau bisa ini kan kita berharap bisa lah ini diambil oleh pihak luar gitu Pak ya macam IW jadi sekarang macam contoh Pak macam kita paket pertemuan juga paket pending kerja yang kita lakukan di hotel hotel itu kan kerjasama dengan hotel tapi kita juga ini SPJ gitu bagaimana ada regulasi kita bayar 100 juta ke Pertemuan IW buat semua undangan segala macam kami sebagai narus sumber menghasilkan suatu problem pemasan yang akan di tempat itu maksudnya begitu Pak bukan ditanggap kerja tapi itu yang kita sebenarnya untuk kopsi ini harapannya Pak dan terima kasih sebagian mungkin bisa di terima kasih di kalau maksudnya tadi apa untuk yang masalah pengadaan pihak swasta itu belum kita belum ada aturannya seperti itu ya karena pengadaan ini masih melekat di Kementerian Lembaga Daerah jadi ya petugas satu pegawai yang kesangkutan yang mengadakan tapi mungkin kedepannya bisa jadi Pak lihat perkembangan kalau memang misalkan ada istilahnya raf putir gitu ya pihak swasta yang mau melelankan tapi seluruh jauh ini sih memang di Indonesia belum ada Pak kalau di luar memang banyak Pak semacam ULP swasta itu di hire untuk merelankan memang ada kalau di Indonesia memang belum sampai sejauh itu ya tapi nanti perkembangan ke depan mungkin bahwa ULP-ULP bisa diambil alian oleh pihak swasta bisa jadi tapi saat ini regulasi belum memungkinkan dan juga kebutuhan juga masih caranya yang membutuhkannya terus tadi terkait untuk hotel itu sebenarnya tergantung strategi kita Pak kita mau swaklola atau mau di pihak tinggalkan kalau kita swaklola kita cari hotel sendiri bayar narasumber sendiri bayar SPPD sendiri tapi kalau kita pihak ketigakan iklut semua kita kontrakan kelelan itu ketemu satu penyedia mereka semua yang menjakan mereka yang cari hotel mereka yang bayar narasumber mereka yang bayar perjalanan dinas kita satu itu aja mungkin kontak jasa lainnya dulu kami berapa seperti itu kita sosialisasi seluruh Indonesia 34 provinsi zaman perbes 54 2010 kita kontrakan pihak tiga kita tinggal datang saja merasumber hotel semua di pihak jadi itu tergantung strategi Pak pada saat merencanakan kegiatan apakah mau sok lola atau mau di pihak kegiatan itu mungkin kalau sekilas tadi contohnya penanda jasa ya mungkin ada kalimat bahwa ada ketentu setiap tahun beribu membuka kemungkinan pihak swasta atau siapapun yang penes bisa menjadi tim pengadaan atau apa itu jadi dari dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau jadi ada yang ingin menyampaikan atau kepala sendiri atau dari kepala diri pandan silakan saya berjalan saya berjalan ketua penggari akui yang jadi akan berjalan ini jadi akan tergantung dari penggari selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati